Sejumlah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran merasa kecewa dengan adanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan di Universitas Lampung. Dinda, salah satu mahasiswi baru Fakultas Kedokteran Unila, mengatakan ia merasa kecewa dengan adanya kasus suap pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Unila. Menurut Dinda, bagi mahasiswa baru yang hendak mendaftar ke Fakultas Kedokteran Unila, diharapkan tidak melakukan suap. Ia mengatakan daripada masuk dengan melakukan suap lebih baik masuk Universitas swasta saja, kata Dinda saat diwawancarai di Fakultas Kedokteran Unila. Mbak Dinda, Mbak Dinda kita sebagai mahasiswa baru disini ya? Iya. Oh, Kedokteran? Iya. Oh, kita pakai jalur apa masuk tadi? SBM. SBM. SBM, bukan Mandiri ya? Bukan. Oh, kemarin itu ngeluarin biaya nggak masuk sini? Bukan. Oh, kemarin itu ngeluarin biaya nggak masuk sini, Mbak? Berapa itu, Mbak? Kalau boleh tahu? Itu aku dapat yang paling tinggi sih, aku soalnya, aku langsung aja sih nggak usah banding-banding. Oh, maaf, kalau boleh tahu berapa, Mbak Mina lah, boleh dirinciin atau nggak seberapa lah? Kira-kira berapa, Mbak? Perkiraan aja, Mbak. Perkiraan aja, nggak usah detail. Kurang dari 15 sih, kurang. Kurang dari 15 ya. Mbak, kita kan tahu nih, beberapa mahasiswa kita kan suap itu jalur mandiri. Kita sebagai mahasiswa baru, apa sih, Mbak, tanggapan kita? Nggak sama sih, bingung. Bingung ya? Nggak ungkapin aja kalau memang kecewa atau seperti apa, atau gimana gitu. Nggak tahu, Mbak. Ya, kan korupsi kan kita juga, kalau dari kita sendiri kan nggak mau ya jalur korupsi ya. Ya, gimana kita nggak penggapan kita kalau korupsi itu seperti apa sih, Mbak? Menurut aku daripada nyugup di sini, menurut masuk suasaja sih, banyak yang lebih bagus. Gitu ya, Mbak, ya. Sementara mahasiswi lain Rima mengatakan sangat menyayangkan adanya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pemimpin di Universitas Lampung. Menurut Rima, ia mendukung KPK untuk mengusutuntas kasus tindak pidana korupsi di Universitas Lampung. Rima mengatakan, ia kecewa dengan adanya kejadian seperti ini, namun diharapkan unilah bisa lebih baik ke depannya. Dari Bandar Lampung, Agung Ikhlasul Saburai TV melaporkan. Bang, hari ini cukup atau ada lagi, Bang?